Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'ainu ala umurid dunia wadid Umur Ruman binti Amir bin Uwamir bin Abdul Syihimas bin Itab Terdapat perbedaan pendapat di kalahan secerawan tentang nasabnya Namun mereka sepakat bahwa ia berasal dari Bani Gonam bin Malik bin Kinanah Kisah potret beda dari surga bermata jelita Umur Ruman memeluk Islam saat di Mekah Ia termasuk kelompok awal yang memeluk Islam Tumbuh besar di sebuah daerah di sebuah daerah Dijingan Arab yang mulia di daerah As-Sara Sebagai seorang perempuan dari kalangan Dari bermata jelita Umur Ruman memiliki adab mulia Dan fasih bahasanya Sebelum menikah dengan Abu Bakar Bagaimana tidak Manusia terbaik dalam sejarah manusia meminah putrinya Namanya Al-Harits bin Sakirah al-As-Sara Namanya tercatat dalam kisah anak yang bernama Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam Suaminya sangat ingin tinggal di Mekah Ibu kota Bangsara dan kota suci itu telah dikenal di masa awal sejarah Islam Ia merupakan istri dari manusia terbaik setelah para Nabi Mereka pun memutuskan untuk mukim di kota mulia itu Seallahu'an Al-Harits bin Sakirah menjalin kedekatan dengan Abu Bakar Dan Abu Bakar menjadi sekutunya di sana Tak lama setelah Al-Harits wafat Abu Bakar menikahi Umur Ruman sebagai bentuk penghormatan terhadap sahabatnya itu Karena dengan pernikahan itulah istri sahabatnya ini ada yang menanggung dan melindungi Di masa kota Mekah kental dengan jahiliah dan kesyirikan Saat itulah dakwah Islam yang mengajarkan monoteisme muncul Dakwah itu dibawa oleh seseorang yang merupakan sahabat Abu Bakar Seorang pemuda bangsawan yang dikenal dengan ahlak yang mulia Dialah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena kedekatannya dengan Muhammad bin Abdullah Tak menunggu lama bagi Abu Bakar untuk menerima dakwahnya Ketika sang suami menerima dakwah tawhid ini Sang istri Umur Ruman pun mengikuti suaminya Ia segera mengucapkan syahadat setelah sang suami Kemudian Umur Ruman berbayat kepada Nabi dan turut berhijrah ke Madinah Dari pernikahannya dengan Abu Bakar As-Siddiq Umur Ruman melahirkan dua orang anak Seorang perempuan dan seorang laki-laki Yang perempuan dinamai Aisyah Dan yang laki-laki diberi nama Abdul Rahman Umur Ruman patut berbangga dengan keluarganya ini Selain sang putri yang menjadi istri Rasulullah Sang suami pun adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Kedekatan tersebut terlihat dari kebiasaan Rasulullah Yang sering berkunjung ke rumah Abu Bakar Setiap hari pasti Nabi berkunjung ke rumahnya Di pagi atau sore hari Dan pada saat Rasulullah meminang putrinya Aisyah Umur Ruman menjadi ibu yang paling berbahagia Bagaimana tidak manusia terbaik dalam sejarah manusia meminang putrinya Rasul paling utama dari semua Rasul menjadi menantunya Namanya tercatat dalam kisah pernikahan Nabi dan Aisyah Aisyah RA berkata Nabi menikahiku saat aku berusia enam tahun Lalu kami hijrah ke Madinah Kami tinggal di tengah Bani Al-Harith bin Khajraj Saat itu tubuhku telah gempal Rambutku telah pecah Dan telah cukup usia Ibuku Umur Ruman menemuiku Sungguh saat itu aku masih belia sekali Aku sedang bermain bersama teman-temanku Lalu ibuku memanggilku Aku pun menemuinya dan tidak tahu apa yang ia inginkan dariku Ia gandeng tanganku dan membawaku ke depan pintu hingga nafasku terengah-engah Saat tubuhku tak tenang Tak lagi terguncang karena tarikan nafas Ia ambil air dan basukan di wajahku dan kepalaku Lalu ia membawaku masuk ke dalam rumah Saat masuk ternyata aku dapati banyak wanita Anshur di dalamnya Mereka berkata Semoga dalam kebaikan dan keberkahan Semoga dalam kebaikan yang langgeng Lalu ibu menyerahkanku kepada mereka Mereka mendandaniku Lalu mereka menyerahkanku kepada Rasulullah Saat itu usiaku 9 tahun Syahi Al-Bukhari Potret ibu dan mertua bijaksana Di antara peristiwa besar yang terjadi pada Aisyah adalah fitnah bahwa dirinya selingkuh dan bersina Dalam sirah nabi peristiwa ini dikenal dengan hadisul ifki Fitnah besar ini sempat membuat rumah tangga Rasulullah dan Aisyah geger Dan Aisyah sangat terpukul dengan fitnah ini Di saat-saat beras seperti itu Sang ibu Umuruman hadir menyertai putrinya Umuruman R.A. bercerita tentang kisah fitnah tersebut Katanya saat aku sedang duduk bersama Aisyah Tiba-tiba seorang wanita Anshur masuk menemui kami Ia berkata Semoga Allah melakukan demikian dan demikian terhadap si Fulan Aku berkata Kenapa memangnya? Ia menjawab Ia menceritakan suatu kejadian Kejadian apa? Tanya Aisyah Wanita itu pun menceritakannya Aisyah menanggapi ceritanya dengan bertanya Apakah Abu Bakar dan Rasulullah telah mendengar berita itu? Ia jawabnya Aisyah pun pingsan dan saat bangun ia dalam kondisi demam dan wajahnya pucat Lalu Rasulullah datang Beliau bertanya Ada apa dengannya? Ia demam karena mendengar berita yang beredar Jawabku Aisyah duduk dan berkata Demi Allah Seandainya aku bersumpah dia tak akan membenarkanku Kalau aku memberikan alasan Tentu ia tak akan menerimanya Kondisiku saat itu sama seperti kondisi Yaakub dan anak-anaknya Hanyalah Allah tempat mengadu atas apa yang mereka tuduhkan Setelah berlalu beberapa hari Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya untuk membela Aisyah Nabi mengabarkan tentang ayat Al-Quran yang turun tersebut kepada Aisyah Aisyah berkata Segala puji hanya untuk Allah tidak untuk siapapun Sohi Al-Bukhari Inilah kisah sang ibu yang menemani dan merekam kejadian-kejadian berat Saat putrinya tertimpa ujian besar Ia berada di sampingnya Walaupun tak berucabannya karena tak berani mendahului Allah dan Rasulnya Tapi ia memberi kesan hadir pada putrinya Agar sang putri yang tengah bersedih karena ujian berat Tengah galau dan bingung merasakan ibunya tetap berada di sisinya Hingga jalan keluar itu turun dari langit Umur Ruman tercatat dalam peristiwa paling bahagia putrinya Yaitu dinikahi Rasulullah Dan hadir pula tatkala putrinya mengalami ujian sangat berat Dalam rumah tangganya Namun sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya umur Ruman Ada yang menyatakan ia wafat tahun 6 Hijriah Dikutip dari buku Keistimewaan 62 Muslimah Pilihan Dijelaskan hingga suatu hari Rasulullah SAW Menunjukkan keburan umur Ruman Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berkata Tatkala aku menunjuk keburan umur Ruman Rasulullah SAW bersabda Barang siapa ingin melihat seorang perempuan dari kalangan bidadari bermata jelita Hendaklah ia melihat umur Ruman Umur Ruman bukan hanya sebatas mertua dari Rasulullah SAW Tapi dia juga adalah sahabat yang ikut serta dalam berjihad Memiliki hati yang suci dan jiwa yang baik Allahuaklam bisawak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!